Oke mantap, lumayan lah ya Oke mantap mabro, mana lagi yang mau diratain sama oca deh zed Oh, kalau kalian pengen masuk pro scene gitu mabro kalian bener-bener harus konsisten banget mabro ya Dengan mental ingin juara gitu anjay Waduh, bang itu lompat-lompat gitu Mabro, apa kabar mabro semuanya apa kabar kalian semua mabro Semoga saya selalu anjay sambil doain gitu ya Udah kayak orang abis ulang tahun didoain ya Oca ngomongnya gitu mulu Oke mabro ya, jadi kali ini oca mau kasih tau tips dan trik ke kalian ya mabro Untuk kalian yang mau masuk pro scene, mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi di Call of Duty Mobile Atau di game lainnya ya Ini bisa sih teori ini ya mabro ya Ini teori yang oca pake selama ini ya mabro ya Selama di Call of Duty Mobile ya mabro Oke, jadi let's go oca kasih tau aja mabro ke kalian semua ya mabro ya Bagaimana caranya jika kalian pengen seperti DG Sport yang juara mulu gitu ya kan Atau kalian pengen jadi runner-up seperti oca kemarin ya juara dua Gak ada yang namanya juara dua, juara ada cuma ada satu mabro ya oke Jadi oca mau kasih tau aja nih tips dan trik ke kalian ya mabro Pokoknya kali ini ya intinya sih emang yang diperluin itu latihan mabro Latihan, latihan dan latihan Tapi kalau oca bukan latihan keras ya mabro Lebih ke latihan pintar oke Jadi kita lebih ke membagi waktu Maksudnya membagi waktu Kita tuh gak sepenuhnya buat main fun-fun-fun terus Jadi kita mengetrong-ngetrong terus kayak kalau oca di konten gak apa-apa ya mabro ya Tapi kalau latihan ini lebih ke main sama tim Main bareng, scrim, latihan, fokus serius Ya gitu terus Jangan ada kayak apa ya Bercanda pas scrim gitu mabro ya Bener-bener kita mainnya tuh serius mabro ya Karena ingin juara gitu oke Kalau oca dirimo oca bercanda dikidi scrim itu pasti di emelin ya Pasti dibentak-bentak ya Jadi makanya jangan kaget kalau misalnya kalian mabro ya Ngelihat kita tuh kalau misalnya di turnamen offline Kita emang kayak teriakan gitu Karena disini emang ajarannya gitu ya Apalagi siken sih itu Wah gila sih Kalau kalian tau dia kalau marah Bah gila lu pada diem lu mah Gak ada yang bisa ngomong Udah lu udah berani dikit juga ditimpok lah ya Oke bagus sih Leader gitu bagus ya Cuman ya Gue gak ada komen Gue gak ada komen Oke mabro ya Kita lanjut aja ya Nih kalian lihat sendiri ya mabro Sekarang poin oca 15 ribu 15 ribu poin legend Itu termasuk dikit banget ya mabro ya Secara Secara leaderboard sekarang itu poinnya yang dilihat nih ya Server 80 ribu 60 ribu Ini yang jago-jago banget mabro Seriusan ini Mereka ini pasti kalau udah poinnya segini pasti jago Mungkin gak ada jago Minimal Ya pokoknya jago lah mabro ya Pasti mereka semua ini jago mabro Tapi kalau oca Latihannya tidak seperti itu Maksudnya tidak perlu kayak mainnya no life gitu mabro ya oke Kita bener-bener kayak fokus untuk turnamen gitu mabro ya Gak ngincer poin Nah Kalau kalian lihat sendiri mabro Di friendnya oca Oca kan ada friend sama ini Si DG Klopp Nah Yang menurut oca jago banget aja di CODMI ini mabro ya Bener-bener aliennya CODMI ini Dia tuh gak main rank asli Poinnya itu cuma 19 ribu Dan 19 ribu itu dikit banget mabro ya Termasuk dikit mabro ya Poin rank asli 19 ribu Nah ini membuktikan kalau kita mau jago di CODMI itu gak perlu sampai no life gitu mabro ya Lebih ke mainin pinter ya Jadi kita harus nguasain dari segi mikro sama makro gitu mabro ya Kita lebih ke hafalan penguasaan ini mapnya gimana Terus ada juga kayak teori kayak spawn trap Kita bunuh musuh ini tuh bakal spawn dimana sih Misalnya kita main domination atau hardpoint itu bakal spawn dimana Nah itu harus dihafalin Jadi bukan sekedar main-main aja ya Kita liat ini siklov ini player dari season 1 Matchnya 10 ribu aja ya 10 ribu itu dikit banget Dikit banget untuk player season 1 gitu Dikit banget Jadi itu bener-bener dia ngandelin main ya apa ya Pake otak juga gitu mabro ya Bukan no life Oke Oca juga begitu kok Kalo Oca malah 7 ribu 7 ribu ya match Oca Bener-bener Oca tuh kalo main paling cuma buat bikin konten Atau gak latihan sama tim Udah gitu aja mabro ya Oke Oca jarang banget Kalo sekarang Kayak mabar Fun-fun sama temen Oca gitu Diarang banget Oca malah Kayaknya akan banyak temen ya Oke Oca Waktu itu banyak temen cuma season 1 Karena season 1 Oca bener-bener gak fokus banget untuk konten ya Karena Oca waktu itu masih fokus kontennya di PUBG mabro ya Jadi lebih ke begitu mabro ya Jadi kita kayak kuasain dulu nih Jadi kalian yang belum hafal kayak perks Kegunaan perks ini apa Itu kalian mending hafalan dari sekarang gitu mabro ya Jadi kalian harus pahamin dulu Oke Jadi pahamin kayak senjata ini tuh enak banget Nah counternya apa sih Nah kalian coba cari kayak gitu Oke Jadi kita tuh udah tau nih senjata yang enak dipake juga Yang mana Yang gak enak mana Yang biasanya orang seri makin tuh yang senjata apa gitu loh mabro ya Oke Dan kalo kalian mau tau soal turnamen kemarin ya Yang banyak yang bilang ya ampun Rimo menang karena rematch Karena rematch Karena rematch Oke Ya oke Oca Oca kayak Oke yaudah yaudah Kalo kalian mau berpikiran seperti itu sih Yaudah Gapapa ya mabro itu hak kalian oke Tapi Oca memperjelas sedikit ya mabro ya Karena kalo di turnamen offline Oca kasih tau Gak ada istilah kecurangan ya Turnamen offline bukan online lagi Kalo soal ICR Legend kemarin Oca ngaku itu udah Oca udah ngaku salah Ya yang kemarin itu Dan itu juga turnamennya online ya Pasti ada banyak miskom Tapi kalo udah di offline itu gak ada miskom sama sekali ya Tentang rules gitu Bener-bener kita udah Udah bener-bener harus baca banget ya Oke Terus di rulesnya juga Misalnya kita ada gangguan koneksi atau apa Kita tuh bisa diulang matchnya Tapi dengan syarat panitia itu ngeliat Kalo itu bener-bener ngelag ya mabro ya oke Jadi kalian jangan berpikir Wah ini tuh curang Kayak tim A curang ya Tim B itu curang Karena dia rematch mulu Jadi tim C ini tuh kalah Karena tim A rematch mulu gitu loh Jadi kalian jangan berpikir seperti itu Karena ini tuh keputusan panitia ya mabro ya Oke banyak yang bilang juga tim Rimo rematch Pas misalnya pas Oca yaudah Oca ngomongin aja langsung ya Pas tim Zoros Poinnya lebih unggul daripada tim Rimo Wah itu sih ya Keputusan panitia Udah ya Keputusan panitia Karena panitia disitu ngeliat sendiri dari belakang kita gitu loh mabro ya Jadi itu bener-bener keputusan panitia ya Kita cuma bisa bilang kayak ini tuh nge-lag gitu loh Tapi selanjutnya tuh yang memutusin itu panitia gitu loh mabro Karena gak cuma tim kita doang yang mendapatkan kayak rematch gitu loh Hampir di semua match Maksudnya di semua tim pertandingan tim itu ada yang rematch mabro ya Jadi Oca kasih tau aja nih mabro ya Ini lebih dalamnya lagi Jadi di final itu ada 2 stage ya mabro ya Kan misalnya tim A lawan tim B Pasti ada stage A sama stage B ya mabro ya Nah Oca ini kebagian stage A nih Yang paling kiri nih Oca inget banget yang paling kiri Nah itu emang bener-bener ada problem banget disitu Dan di stage yang B itu gak ada problem banget mabro ya oke Jadi Oca tuh mainnya di A terus Makanya kalian kayak jangan bingung kalo matchnya rematch mulu Karena tim yang main di A di stage A itu bener-bener hampir semuanya rematch gitu loh Bukan tim Oca aja Bahkan ada tim dari Ladies, dari tim Takaya Terus ada tim dari Monochrome Itu kan kebagiannya di A semua ya mabro ya Sedangkan tim kayak DG Timnya Zoros Timnya misalnya Kaize yang Ladies Itu kebagian dari tim B oke Eh maksudnya kebagian di stage B Nah di stage B itu jarang banget ada masalah ya Tapi pernah ada masalah ya Waktu itu si Kloff, si Dika Itu dia pernah ngelag Jadi kita waktu itu pernah menang juga Tapi di rematch gitu Maksudnya dalam posisi menang Tapi di rematch Bahkan kita rematchnya itu lebih ini ya mabro ya Lebih parah tapi kita terima aja lah Karena ya di rulesnya juga ada Ya jadi kita terima aja mabro ya Oke Waktu itu bahkan rematchnya itu pas ini mabro Pas kita udah menang maksudnya Udah hard point Pokoknya di final itu di hard point Poin 150 Pokoknya kita udah selesai matchnya Baru dikasih tau ini rematch gitu Tapi yaudah lah gapapa mabro ya Terima-terima aja Gapapa kok kita juga gak bermasalahin hal itu ya mabro Karena itu yaudah kita udah tau juga Cuali soal ECR kemarin sih Tapi gapapa kok itu udah dilupain mabro Oke jadi yuk let's go Kita langsung aja mabro ya Kita main aja mabro Kita main domination Sama hard point ya Kita start langsung nih ya Oce mau pake shotgun nih mabro ya Setelah update ini Ini banyak banget perbedaannya ya Mungkin Oce ntar bakal kasih tau Pengganti Vennhek atau apa gitu ya mabro ya Karena Vennhek ini Di nerf ya Gak tau jadi geter banget sekarang mabro ya Yaudah lah let's go Let's go Oke mabro ya Oce udah di dalam game nih mabro ya Kita langsung main aja nih mabro ya Kita langsung latihan saja ya kan Ini matchnya Kan di patch baru ini pasti banyak sekali perbedaan nih mabro Waduh temen-temenku juga musuhnya pro player semua oke Let's go kita gas mabro Ini juga speednya udah gak bisa ya Speed after respawnnya Oke Betulnya kalian pasti banyak yang ini mabro ya Kenapa Oce bisa pake shotgun menjadi raster lagi Padahal sebelumnya Oce adalah user support ya Ya walaupun awalnya emang raster Tapi minap support bentar Weh Wah jago banget Ryo Kita ada kejutan aja Kita ada kejutan dari playoff kita Yang biasa banget Ini ada orang di bawah sini Nampung mabro lah Bukan ada yang harus di dong Ya udah udah Yang harusnya biak banget ya Allah Eh Eh Lihat dong Friendly shock RC is ready Capturing alpha Oke mabro Mantap Jadi kita langsung lagi capture ya Ya lupa untuk capture Oce udah ada air strike Tapi gatau air strike nya buat apa Ya Mantap Lumayan lah ya Oke mantap mabro Mana lagi yang mau diratain sama Oce deh Oh Iya Lalu ada Friendly shock RC is ready Online Lalu kita pegang aja ya Capturing C No mercy Losing A Oke I'm hurt Our UAV has been destroyed UAV offline Our UAV has been destroyed Captured C Waduh Bisa-bisa hanya mabro ya Wah sangat bagus Capturing C We capture Charlie Oce udah ada cluster dari tadi Oce gak pake-pake gitu Tapi ya emang mau dipakai Wah Terasih Oce membunuh ya Bahaya sekali Tamiya ku ini Oke Enemy contact Capturing Bravo Woi 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 Wifi Wifi Ob UAV w WPU AgControl dia sangat bagus kenapa kamu sangat bagus ketika kamu terlihat sniper ini kayak ngejumping-jumping gitu aneh banget sumpah aku sangat bingung sumpah ngejumplein sama pembimungan ini di impact start ini sangat bingung tapi gapapa lah mabro oke pokoknya ini mabro tetep kayak intinya mabro kalau kalian pengen masuk pro scene gitu mabro kalian bener-bener harus konsisten banget mabro ya dengan mental ingin juara gitu anjay keluar jadi pelan banget gue gak demen ya kayak gini apapun yang terjadi ocat harusnya mati apapun yang terjadi uav online friendly shock rc is coming awas 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 wah itu susah banget men Ocak pernah terlambat dulu awal-awal terlambat karena pengalamannya belum terlambat jadi Ocak sangat-sangat weh, injak-injak mabro Ocak sangat-sangat ini mabro sangat-sangat tremor orang oke, tapi semenjak masuk Rimo mental saya jadi tidak terkalahkan bahkan suka teriak-teriak kembali 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 waduh bang itu lompat-lompat bang ini ceronoki kalau gak salah yang DM gue ini pernah kalau gak salah dia tuh pernah jadi pernah sekolah di tempat sekolah gue dulu mati tuh iya pokoknya dia pernah cerat mabro si ceronoki musuh ini dunia tuh sempit amat sih kenapa sih perdunian CHODEM sempit sekali mabro oke jadi dia tuh pas SMP sekolah di sekolah Ocak dulu jadi dia curhat waktu ya dan SMA nya dia sekolah di SMA musuhnya Ocak SMA musuh musuh bubu yutan 20 10 5 10 5 4 5 2 hit apa mana cuy 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 waduh 4 5 5 5 5 6 5 6 6 Oh my god, cuma dapet 2 Seng banget enak deh Sebenernya soal mati itu buahnya buah banget Maksudnya mati itu buahnya buah lagi ya Weh Apapun yang terjadi Pada dirimu Oke ya mabru ya Pokoknya tips dari Oce adalah Pokoknya kalian harus konsisten latihan ya Gak perlu latihan kalian yang keras-keras Mungkin di awal-awal itu ya perlu Di awal-awal saja ya Itu di awal-awal maksudnya kalian biar tahu Dari segi apa ya Dari mapnya, penguasaan map yang Oce bilang tadi Kalian harus hafalin kegunaan-kegunaan Buat ayat attachment ini Atau perknya juga sekalian ya mabru ya Pokoknya soal itu mabru ya Oke kalian harus pahami betul-betul Kalian hafalin ya Biar kalau ada apa-apa musuhnya pakai apa nanti Misalnya suatu saat kalian dibantai oleh musuh Kalian tahu gimana cara narknya ya Bagaimana ya Jadi kalian tuh harus menemukan ya Apa ya Troubleshooting ya Kalau disebutnya dalam hal begini Apa ya Problem solvingnya pokoknya mabru ya Setiap ada masalah itu ada solusinya gitu mabru ya Contohnya misalnya musuhnya banyak pakai syakarsi Jadi kita harus pakai namanya Perkskotbladet Agar tidak bisa kena syakarsi gitu mabru Anti syakarsi ya Atau musuhnya punya backtrack main ya Kita harus pakai hardwire gitu mabru ya Kenali segiti musuh kalian ya Cara bermain tim musuh kalian itu juga penting mabru oke Karena pasti ya tim gitu-gitu aja Dan kebanyakan orang tuh tidak bisa keluar dari zona nyaman ya Mereka maksudnya gimana ya Orang satu orang nih Orang itu jago Orang jago itu pasti kayaknya ngelewatnya Kayak situ-situ lagi gitu Melakukan hal yang sama lagi gitu Banyak kan sih gitu ya mabru ya Walaupun beda dibedain-bedain Tapi ya tetap kalian pasti bisa menemukan solusinya gitu Nah gitu lah pokoknya mabru ya Oke makasih mabru udah menonton Jangan lupa like video ini Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe juga Oke mabru endgap See you mabru Terol Yaudah Dadah semuanya See you Next Bye 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 bye